Jadi sebetulnya manusia itu dianggap hidup cukup dan layak kalau dia bisa akses 5 Bisa makan, punya baju, punya hunian, mukim, akses pendidikan, akses kesehatan Bangsa ini, rakyat ini, mati-matian kerja gak karo-karan, ngejar 5 ini Padahal 5 ini kalau sistem teknologi Islam, wakaf ini berjalan, terutama Zizvofnya berjalan, ini selesai Itu makanya gini bro, kalau kita lihat kenapa sih ulama dulu bisa ngumpulin hadisnya kayak apa yang gak ada kerjaan Iya, 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 bener Ketika orang udah punya kualitas hidup yang layak bro, dia akan menyelam pada hal-hal yang sangat manfaat Sekarang kebalik, saudara kita udah hafal Quran, sekarang habis hafalannya gara-gara cuma ngejar gaji 3.500.000, 2.800.000 Habis lagi nyicil motor, habis lagi bayar sewaan rumah, habis lagi anak sekolahan Kita ini dikerjain sekarang ini ketika wakaf gak ada Berarti kami secara sadar harus melawan inflasi Welcome to Setia Talk Tell the truth, share happiness, and inspiration Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodo Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Setia dimanapun anda berada Masih di podcast kita di Setia Talks bersama saya Setia Furkan Holid Dan ini kedua kalinya saya mengundang tamu istimewa kita, Kang Randy Saputra Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Gimana sih, sehat ya? Sehat, habis sakit panjang ini Kenapa? Ya nampak si virus itu sih Seriusly? Nampak seriusly, cuma swab alhamdulillah negatif Tapi kemarin rapid sempat IgG, IgM reaktif I don't know virus apa tapi Berapa, ada beberapa hari? Dua pekan, tiga mingguan lah Hilang penciuman, panas, batu kering Kejala dia lah, tapi alhamdulillah gak nyerang paru Alhamdulillah mudah-mudahan sudah lewat masa inkubasi Alhamdulillah ya, mudah-mudahan diberikan sehatan ya Amin, insya Allah Ini yang menarik adalah jauh-jauh Katanya baru pulang dari Balikpapan kapan? Cirebon-Cirebon ya? Baru pulang dari Makassar Bone Makassar Lalu kemudian Cirebon Ke Cirebon Lalu kemudian ini Bandung dua hari besok Balikpapan Jadi ini karena orang tuanya beliau juga ada disini ya Pas-pasan tadi saya di Facebook saya lihat Langsung aja saya komen gitu ya Eh ternyata bro aneh ada di Bandung ya Udah lah langsung aja kita podcastin gitu ya Alhamdulillah Tim juga alhamdulillah sedang ada Terima kasih Ke ingin ke mindset sekarang nih Yang memang saya lihat di Facebook nih Beliau gadang-gadang tentang ngomongin masalah wakaf lah Ngomongin Sri Mulyani juga Apa nih panjang banget Sebenernya ini 3 SKS nih Udah lah di podcastin aja Apa sih sebenarnya tentang Apa ini adalah aset negara Ini juga adalah asetnya masjid gitu ya Ini menarik aset umat gitu ya Seberapa ini pertanyaan yang langsung saya menohok aja Seberapa penting sih Ini kan karena orang gak paham tentang konsep wakaf Seberapa hebat sih wakaf itu Ya jadi untuk bicara seberapa hebat Kita bicara hal yang fundamental dulu Yaitu tentang beban hidup Beban hidup Jadi gini Bang Furkon Ada satu teror yang akhirnya saya fahami Setelah saya belajar wakaf itu Ketika kita sering mengundangkan aset bersama Maka living cost turun Betul Dan hidup itu relatif turun Contoh misalnya Kita di Indonesia ini Pakai mobil rata-rata sendiri-sendiri Iya benar Berbeda dengan budaya Korea dan Jepang Yang dia pakai kereta MRT kan Public facilities Begitu mereka pakai public facilities Beban rendah Kalau ini terlalu ngawang-ngawang Karena saya bicara Korea dan Jepang Kita bicara saja misalnya tiga keluarga Kan kayak di Bandung Atau di beberapa kota Kan kadang keluarga tinggal berdekatan Iya Misalnya ada tiga kakak beradik Ini sepakat punya mobil masing-masing Mobil masing-masing Oke mobil masing-masing Maka kosnya tinggi Iya Leasing, bayar, apa segala macam Benar dong Padahal mungkin tidak semuanya pakai Mungkin tidak setiap hari pakai Sekolah anak juga dekat dan seterusnya Tapi ketika tiga keluarga ini memutuskan Udah kita Kita beli barang-barang Saya sebut merek misalnya Kita beli barang-barang Avanza gitu Rendah kan Kalau kita pakai butuh Misalnya siapa yang mau jalan Kita bergantian Maka dia kosnya jadi rendah Karena bareng-bareng Karena aset kepemilikan bersama Betul Begitu juga Jadi sebetulnya Kenapa saya bicara Sri Mulyani Jadi ceramah di UGM Dua tahun yang lalu Itu topiknya tentang Pengelolaan barang milik negara BMN Di Dirjen Kekaya Negara Itu Banyak kekayaan negara Yang tidak Tergunakan dengan baik Tidak optimal Dan tidak menghasilkan Aset negara Aset negara ya Kita gak ngomong sumber dalam Tapi betul-betul Barang yang dibeli pakai PBN Ada gedung Dan segala macam Itu gak optimal Iya Tidak terinventarisir Dan juga tidak terinventarisir Tapi yang menarik adalah Begitulah kita memandang aset wakaf sebetulnya Jadi misalnya begini Kenapa sekarang Sekolah itu mahal Kita mati-matian 20 juta 22 juta 30 juta Aku suka ini Kalau ngomongin pendidikan Aku suka pak Itu kan yang Membebani orang tua Setuju pak Pesantren menengah 20 juta ini Ada pesantren di Bandung Saya gak bisa sebut 90 Iya Ini kenapa terjadi Karena modeling sekolah dibangun Pakai pendekatan bisnis model Jadi yayasan ngutang dulu ke bank Lalu harus dikembalikan Harus bangun Sehingga Sekolah jadi bayar Sebetulnya sekolah bayar itu Tidak haram sama sekali Itu juga dicontohkan Di masa Apa Di masa kejayaan Islam Dulu itu ada Tapi ketika semuanya bayar Maka sekolah ini Bukan lagi jadi hak Untuk masyarakat Padahal definisi pendidikan Kalau kita bicara tentang Falsafah negara modern juga Itu adalah hak Islam memandang pendidikan Itu hak Jadi gak boleh Gue mau sekolah Misalnya kayak Saudara kita nge-podcast nih Bang Isen Aneh mau kuliah gitu Oh gak bisa sana Harus 15 juta nih Kalau ente gak punya 15 juta Ente gak bisa kuliah Itu berarti gak ada hak Oke lah ada bidik misi LPDP Whatever it is Tapi berapa sih kuota Iya Berapa presentase Bisa meng-cover itu semua Ini akan berbeda Kalau gedungnya wakaf Selesai Makanya dulu Waktu sebelum Mohon maaf nih Saya angkat-angkat dikit Sebelum kampus Menjadi BHMN Kecentil juga dah Sebelum kampus Menjadi BHMN SPP ITB 300 ribu Iya bener Anak penjual pisang bisa Karena apa Dia adalah beban negara Tapi ketika kemudian Masing-masing Dilepas institusi Dan kemudian Badan hukum Milik negara Saya juga khawatir Salah dalam Mendefinisikan operasionalnya Nanti pokoknya intinya Mereka harus bertanggung jawab Untuk memfunding Dan memfinance diri mereka sendiri Itu jadi mahal Jadi mahal Ya kembali ke SDTK dan seterusnya Dan saya keliling Sandi Nopi Yang sempat duduk disini Babnya sekolah anak yatim Free Betul Mungkin suatu saat perlu syahid kurir Masjid kurir langit Itu juga free Pendidikan bagus Dan yang saya lihat Di depan mata kepala saya Ustadz Soleh Darul Firdaus Davi Jogja Jogja Mahat Darul Firdaus Satu ruangan Cuma 4 anak Satu ruangan 4 anak Dindingnya tebal-tebal Beratur Apa Tempat tidurnya bagus Mengkilat Tafis 2-3 tahun Gratis Masya Allah Gratis Dan Bisa jalan Bisa jalan Dari wakaf Dari wakaf Gedung yang sudah dibangun Almost 20 miliar Ketika saya tanya tanah dan bangunan Masya Allah Masyarakat datang Bawah 200 juta 300 juta Kerjaan Ustadz Solehuddin Ya pagi Sampai jam 8 Ngurusin santri Jam 8 Sampai asar Ngurusin umat Bangun jaringan Akhir pekan motoran Sama para agni Menyadarkan umat Pelan-pelan Lama-lama Gak minta uang Uangnya datang Dan teknologi ini dipakai Saya lebih senang Membicarakan Kalau ini teknologi Karena ini Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat Al-Quran Lewat Rasulullah Dan dia bisa menjawab Kesejahteraan Menarik Dan sebetulnya Kalau ini diteruskan sedikit Munzalan sudah coba Rumah sehat Munzalan Kalau saya berbekam disana Direwat disana Udah kang terserah Infak aja Karena dia juga digerakkan Dengan wakaf Jadi gini loh Guru dibayar serius Doktor dibayar serius Oh sorry Berarti Yang aku tangkap itu Adalah Kalau udah ngomongin gitu Ya guru free lah No Justru ini dibayar serius ya Kalau pendidikannya gratis Guru Gak boleh gratis Kalau guru gratis Dia gak punya kehidupan Gimana dia mau ngajar anak-anak Catat nih Jadi guru dibayar Maksimum Udah lah Ini kan untuk da'wah Gak bisa gitu Gak bisa Malah saya ketemu rumusnya Sebetulnya dengan pola gratis ini Guru malah bisa dapat A lot of things Misal gini ya Apa sih beban hidup guru-guru muda Sekarang rumah Kendaraan Rumah kendaraan Dua-duanya boleh wakaf loh Wakaf untuk para astatis Rumah Taruh rumah Dia ngajarin Quran Dia ngajarin anak-anak Sekolahnya juga gratis Tinggal lah disitu Makan tiga kali sehari Dari dapur umum masjid Juga udah free Kendaraan juga kendaraan wakaf Dia bentuk equipment Selesai Mungkin gaji cuma Dua juta Sejuta lima ratus Tapi kemudian Tapi semuanya udah Iya dan juga anak guru Boleh sekolah Dan wajib bisa Mengakses sekolah Yang dia ajar Dan hari ini Belum tentu bisa Guru SDITA Menyekolahkan anaknya Ke SDITA Yang 25 juta Bayarannya per tahun Itu belum tentu bisa gitu loh Hari ini Pak sebenarnya Apa Ini kekhawatiran saya Dan ini juga Jujur ya Saya dalam Kan ini saya mau Bangun santrin sama Keresahan saya Saya berkali-kali ke Pariza tuh Saya tanya Saya belum dapetin klik gitu Mudah-mudahan Hari ini Asbab hidayah gitu ya Karena Saya sedang mencari Karena saya seorang pengusaha Dan Saya butuh Kalau ngomongin ini tuh adalah Ini sumbernya dari mana Oke Oke Saya ingin ini free Saya ingin buat pendidikan yang bagus Tapi saya harus buat Support sistem bisnis dulu Supaya ini bisa ini Karena kalau enggak Nanti berbahaya Untuk ini Ini Jadi ribet kan Sebenarnya gitu Karena betul Sebenarnya keresahannya adalah Kok banyak ya Sekolah-sekolah tuh Kenapa sih Bagus itu harus mahal Ya itu masalah Itu kan jadi masalah gitu Bisa kak ini jadi solusi gitu Ya Ini sebenarnya Ya mungkin Di luar sana juga Banyak teman-teman yang punya SD IT Atau SMP IT Sebenarnya ingin Cuman tadi Udah kejebak dengan Ya tadi Udah model bisnisnya Yang diambil itu Akhirnya Kalau mau pelebaran lagi Aset Si Yayasan Ya harus Minta lagi Jadi Kalau kenapa nih Ada uang bangunan Ya kalau enggak Nanti enggak akan lebih lebar Terus aja berarti Gaya bisnisnya Seperti itu Terus gitu Model bisnisnya Nah kalau wakaf sendiri Sebenarnya Jadinya kayak gimana sih Jadi saya bahas dulu Yang sekolah berbayang Supaya enggak salah faham Bahwa Enggak salah kan Bahwa guru-guru kita Bikin niasan Bikin sekolah Berbayar bagus Itu pun sulit Bro setiap Jadi saya harus Terbuka bahwa Let's say misalnya Kang Riza dengan Sekolah Bintang Madani Bikin sekolah sebagus SBM itu berat Iya betul Dan ada pasarnya That's the deal Jadi Ada segmen Kau muslimin Yang bisa bayar mahal Ketimbang dia sekolah Enggak jelas Ke tempat yang lain Dan mahal Lebih baik kita kelola Betul Itu idea gagasannya Kenapa SDT malah harus banyak Tapi Setelah ini dikerjakan Oleh senior kita Bikin SDT malah Sudah selesai banyak nih ya Misal Sudah ini udah firm Kita harus bergerak ke Yang gratis Gitu loh Makanya Inilah dimulai dengan Wakaf Nah Wakaf ini kan Sebetulnya Filantropi Tahap 3 Kalau menurut saya Tahap satunya Wajib itu zakat Tahap keduanya Infak Yang sifatnya Ambeba Selalu yang ketiga Orang diajak Ketika udah mulai Trust Dia berwakaf Lebih besar Jadi ada level Sebenernya ya Makanya kalau dilihat Kenapa masjid Menjalan-jalan Karena dia mengawali Karirnya dengan Gerakan infak beras Nah kenapa juga Baru 9 pekan Masjid berkaboks Campaign Sudah 350 juta Insyaallah Karena Poin maaf Maaf keputus Jadi Ya cek Jadi kenapa Kemudian Masjid berkaboks 350 juta Dalam 9 pekan Fundraising Ini Mudah-mudahan 17 Januari Ini Peresmian bersama Satu Somat Di Barikpapan Belum ada launching Apa-apa Karena memang Sudah dijalani Dengan Infak Kenapa kemudian DT jalan Karena majelis Malam Jumatnya Agim jalan Jadi Sebetulnya ini Tinggal Kitanya memilih Jadi setelah Muhyibin Atau Muhsinin Itu terkumpul Diedukasi aja Kita konsepnya gratis Kita mwakaf Saudara kita Yang dekat Misalnya Mihrab Quran Ustaz Isha Muhammad Muhammad Isha Itu juga kan Free Mihrab Quran Dan akhirnya Running wakaf Walaupun Muhyibin gak banyak Udah 300-400 Saya tanya Jadi Harusnya Modelingnya begini Bukan dibubankan Ke peserta didik Kalau sementara Kan kita begini Ini kita punya Kursi 60 Kita butuh Cashflow Sekian ratus juta Kita bebanin 20 juta per kepala Betul Nah ini sebetulnya Parah Belum kepikiran aja Ini sebetulnya Ada hal yang Sangat sentripsi Sekali gini Ketika berbayar itu Walaupun itu boleh Dan pilihan Sebetulnya yang berat Adalah maruah sekolah Dan maruah guru Karena peserta didik Jadi market bro Orang tua jadi market Jadi customer Akhirnya kayak gimana sih Nuntut Kalau kita tegur kan Bapaknya bilang Gua udah bayar Ini berbeda Kayak madrasa kutap Zaman dulu Dimana guru madrasa Independen Ini Apa Para santri Memang belajar Atas izin Kiainya Atas izin Syehnya Maka Ihtirom betul Bahkan dikasih uang Sama Imam Abu Hanifah Itu ada beberapa Yang dikasih uang Disakuin That's the deal Jadi bukan Malah nge-SPP Begitu nge-SPP Dia berubah jadi customer Begitu berubah jadi customer Customer is a king Jadi gak bisa Dipapain Gak bisa ditegur Misalnya kalau aneh Punya sekolah gratis Bapaknya minta Masukan sekolah Saya bakal ngomong ke bapaknya Pak ini anak bapak Dididik untuk Sholat di masjid Bapak mesti sholat di masjid Kalau gak nih Mending gak usah Disekolahin disini Saya didik begini Ngeliat bapak gak sholat Terusak Gifah Gifah Saya akan sholat ke masjid Bapaknya jadi kedidik Kang aku Aku lebih konkret dikit ya Misalnya ini Masih ngomongin pendidikan Nanti kita meluas Pokoknya banyak yang ingin aku Anggap aja kita minum-minum Akhirnya Apakah harus Untuk orang yang tidak mampu saja Enggak Ini menarik Enggak Ini menarik kan Ini enggak Karena kan Orang maaf ya Terkesannya adalah Ya udah gratis itu Untuk yang du'afa Untuk anak yatim Gitu kan Sehingga Peruntukannya jelas Makanya Muhyibin juga Mau pada ngewakaf Mau pada bayar Gitu loh Karena gini Aku ngambil Ngambil segmen yang lain gitu Saya bilang Kalau kita cuman khusus Untuk du'afa dan yang lain Berarti pendidikan yang bagus Itu cuman untuk mereka Kasian loh Orang-orang yang mau bayar Yang Dia ingin dapetin ilmu yang bagus Dari sebuah pendidikan yang bagus Gitu Dan dia siap berinfak gitu loh Jadi gimana sih konsepnya Misalnya Aku ada orang kaya Ini ada juga orang yang miskin Gimana Biar Dari mulai wakaf Infak Ini bisa Menjadi Generate Sebuah Institusi pendidikan dulu deh Ya oke Jadi Yang pertama Sebetulnya Antara Bayar dan user Enggak nyambung Gak apa-apa Contoh Misalnya Yang berwakaf Atau berinfak Gak ada hubungannya Sama santri Sama sekali Gak ada masalah Tinggalkan permasalahan Misalnya kuota 100 nih Yang mana yang kita terima Sebetulnya Konsepnya adalah satu Yang mana yang bertekad Dan niat sebetulnya Untuk menjalani pendidikan Karena ini kan free Lalu setelah itu Yang mana yang didorong orang tua Yang memang dia Sudah firm orang tuanya Dan mungkin yang ketiga Yang melihatnya baru potensi gitu Saya lihat mesjid kurulangit begitu Ini bukan belum ngomongin tentang Mampu gak mampu ini Jadi gak ada dari tadi Akhirnya begitu Oke ini Ini yang Ini yang Kita terima Akhirnya dari situ Oh ternyata ini gak mampu Ternyata orang kaya Kejadian Yang ini diterima juga Yang mampu juga Terima juga yang mampu Karena memang Ngajinya bagus Dan memang Dia masuk ke syarat Jadi dia masuk ke syarat Dan akhirnya jadi gitu Beberapa teman juga Kasih kuota Jadi misalnya Sekian persen Dia ini Betul-betul gak mampu Kudu Afas Sekian persen Jalur yang memang Kompetisi potensi Tapi Intinya adalah Tidak berakat Untuk bayar Tidak berakat untuk wakar Misalnya seperti Darul Firdau Saya bilang dengan Ustaz Soleh Itu anaknya Kiai pondok pesantren besar Di Jawa Timur Itu menitipkan ke beliau Dan gak bayar ya Kalau mau ya Infak aja Ada nomor rekening Jadi gak apa Tapi itu anak orang kaya Jelas kan Gus Anaknya Kiai besar Silahkan Kalau mau ini Sudah disiapin rekeningnya Tapi bebas Mau ya Gak juga gak apa-apa Dan sebetulnya Ini yang sebetulnya Menarik sih Ini yang sebetulnya Lebih blue ocean Saya Jadi konsultan Di sebuah pondok Yang 22 juta 25 juta Sekali masuk Oh iya Over demand Jadi Over demand Berarti bagus Bagus Jadi pembelian Formulir Sampai 2.000 1.500 2.000 Mereka cuma bisa terima 900 Annual Every year Sanawiyah wal aliyah Ketika kita bicara Tentang perluasan bangunan Dia terbentur Pada 20 juta Kali Sekian Anggapnya 20 juta Kali 20 miliar Jadi Kekunci disitu 20 miliar Karena Dari seribuan Peserta Kali 20 juta Ketakunya 20 miliar Sudah 20 miliar Setiap tahun Dia 20 miliar 20 miliar Ustaz Soleh itu Baru mulai Davi mungkin Baru 64 tahun Santri juga gak sampai Ribu-ribu Tapi sudah 19 miliar Jadi sebetulnya Ketika kita bicara Gratis Sebetulnya malah Kita Membuka Batas langit Kita Membuka Membuka batasnya Kalau anda bilang Batasnya 25 juta Peranak Lalu kemudian Kursi anda Cuma 100 Yaitu 2,5M Anda punya batas Tapi ketika Ini free Itu udah lepas Batasnya Bisa unlimited Memang unlimited Loh berkah bok Santrinya mana 350 juta Lahan 3,5M Pembangunan mungkin 3,5M Anyway mungkin 7M 2100 meter persegi Tengah kota Balikpapan Kilometer 11 Insyaallah Perluasan kota Anyway kita Lepas Lepas atapnya Menarik Menarik Ini sebenarnya Mudah-mudahan Jadi Mudah-mudahan teman-teman Ini sahabat setia Jadi pencerahan Jadi artinya Dan Kalau ngomongin Tentang Wakaf ini Menarik Tadi saya sebelum Nge-podcast Ngobrol-ngobrol juga Tentang tadi Ada lima Ini katanya Apa Sandang Pangan Papan Ceritain dong Maksudnya Kayak gimana nih Maksud dan itu Korelasi dengan Wakaf Wakaf Pendidikan Akses Kesehatan Ini juga Yang sering dibicarakan Di MDGs Multi Development Goals Dan dibicarakan Di UN World Economic Forum Itu cuma lima Cuma lima Bangsa ini Rakyat ini Mati-matian kerja Ngejar lima ini Pada lima ini Kalau sistem teknologi Islam Wakaf ini Berjalan Terutama Zizvov Berjalan Ini selesai Kita bicara Tentang zakat saja Zakat itu kan Sebetulnya Kalau kita bicara zakat Menarik 2,5% Dari seluruh Endapan setahun Endapan cash Endapan inventory Bahan baku Putaran bisnis Tarik 2,5% Itu gede banget Serimulani Ibu Serimulani Pernah ngitungin 273 triliun Apa sekian triliun Baru berapa Realisasinya 1,8 triliun 11 triliun Apa 17 triliun 1% juga ya Kurangnya Rumah zakat tanya Gak sampai 2 triliun Bahkan 1 triliun Mungkin belum Anda bisa tanya Itu juga udah Kecampur-campur Sama program Macem-macem Kalau kita ngomong Akat zakat saja Mungkin lebih sedih lagi Dengarnya Dan zakat itu Harus dibakar habis Zakat harus dibakar habis Jadi kalau misalnya Orang cuma butuh makan Pakaian Itu sebenarnya Udah selesai Makanya kalau kita lihat Dalam zakat Pertanian Dan peternakan Kenapa zakat itu Untuk pertanian Hanya untuk bahan Makanan pokok Grain saja Misalnya kalau disitu Jagung-jagung Kalau kurma-kurma Kalau kismis-kismis Kalau beras-beras Dan dipotongkan Zakat dari grain itu 5% 10% Jadi Baytul Mal itu Punya bahan Makanan pokok Kenapa? Karena orang harus Bisa makan Jadi dalam sudut pandang Pengelolaan negara modern Dalam sudut pandang Islam Itu orang Tidak boleh lapar Jadi makan itu Hak Bukan privilege Soal sendiri lo miskin Lo gak bisa makan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Makanya itu ideologi berkahbok Semua orang harus bisa makan Siapapun Gak boleh ada yang kelaparan Jadi lapar itu terlarang Dalam ekosistem Islam Hebat deh Kalau belajar Kalau zakat aja direalisasikan Gak akan mungkin Ada orang yang Lapar di hari itu Gak ada Hitung Hitung sendiri lah Misalnya 230 Saya sempat ngitung-ngitung kok Miskin cuma 30 juta Kali misalnya Sekali makan 10 ribu gitu kan 30 juta Kali 10 ribu Kali 3 Hitung aja Kalikan setahun Itu kuat Cukup dari zakat Triliun Oke sampai sini clear Harus dibakar Harus dibakar Jadi sebetulnya gini Saya mohon maaf punten sekali Sedikit terkekeh dan lucu Ketika kita bicara Lembaga filantropi Mengatakan zakat produktif Jangan dihabiskan semua Jadiin rombong Jangan dihabiskan semua Jadiin bisnis Gak nyambung Bukan disitu instrumennya Wakaf Instrumennya diwakaf Atau di infak produktif sekalian Infak boleh ya Infak boleh Infak itu kan terakat kan Misalnya gini Kita buka infaknya Untuk modal kerja Nanti habis Gak apa-apa ya Rugi gak apa-apa Muhibbinnya Muhsinnya Nginfak Udah terikat niat itu Ya udah boleh Gitu Nah Maka dimana nyambungnya Untuk layanan pendidikan Dan kesehatan Ini kan kos Ketika kita bicara Khidami Pelayanan kan kos semua Dokternya Gurunya Dan segala macam Maka wakaf bekerja disini Bekerja pada Infrastruktur Pemanfaatan langsung Dan juga pada produktifnya Maka dalam Kitabnya Seorang sheikh Masya Allah Saya lupa Itu menceritakan 5 tahun sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayubi Menaklukan Palestine Hilami Atau Hilali Atau siapa Saya lupa Nama Hilani Atau siapa Sheikh Hilani Al-Khilani itu Dia menceritakan Ketika madrasah Dibangun oleh Al-Ayubiyah Salahuddin Al-Ayubi Misalnya madrasah Shafi'iyah Malikiyah Itu dibangun juga Diwakafkan juga Kebun produktif Untuk mensupport itu Jadi kayak misalnya Antum bangun Madrosa Kayak misalnya Ustaz Sandi sekarang Setiap dia terima Santri Dia bangun Domba Dia bangun Jahe merah Jadi produktifnya Dia sediakan Untuk cover Untuk cover Jadi walaupun ada infak Dan itu boleh-boleh saja Tapi infak itu kan Naik turun Naik turun Walaupun berkaboks Kayaknya ini sih Jawabannya kayak gini sih Aku suka Aku suka Jadi artinya Disiapkan Disiapkan Pendidikan Atau tadi pesantrennya Tapi disiapkan juga Support sistemnya Walaupun dari Yang namanya Wakaf Apa silahkan Itu juga masih terus mengalir Tapi dari infak Wakaf itu Tidak terlalu Dipusingkan Karena sudah disiapkan Support sistem Untuk bisa Meng-cover Operasional Dari sebuah pesantren Dan kepemilikannya Bukan swasta Kepemilikannya Kepemilikan masjid Kepemilikan pondok Akadnya wakaf Akadnya wakaf Dan itu Muhyibin akan lebih senang Dan kenapa sih Kita bicara tentang Pendidikan Muter-muter disini Karena Ini yang bisa kemudian Merestrukturisasi Kesejahteraan Gimana bikin anak miskin Bisa jadi kaya Pendidikan Knowledge Betul Kasih dia bahasa Kasih dia pengetahuan Kasih dia skill Kasih dia advantage Benefit Sehingga dia bisa kasih Ketika dia usia produktif Dia punya skill Itu kan instrumennya pendidikan Menarik Jadi kalau misalnya ada Ya kesejahteraan Larain pemberdayaan Mohon maaf ya Pemberdayaan Permodalan Diajarin bisnis Kalau karakternya maling Gimana Susah Kalau dia karakternya Nggak fight Gimana Kalau dia nggak punya Apa tuh Grid-grid Pak dokter Grid Dia nggak punya Daya resiliensi Untuk kemudian Bangun Gimana Makanya Madrosa gratis Itu luar biasa Karena ketika gratis Anak-anak miskin Nggak punya border lagi Untuk asasi pendidikan Dan itu meringankan Keluarga miskin juga Karena Permasaran keluarga miskin Itu ngasih makan Bener loh bro Ini ada keluarga Anaknya 4 Anaknya 5 Kamar cuma 1 Gimana coba Akhirnya dilempar ke jalanan Itu yang bikin rusak Makanya saya dorong Ayo Setiap masjid Saya dan kawan-kawan Anak-anak muda lainnya Ayo bikin Terutama mas Furkon Abang Furkon Kang Furkon Saya dorong Ayo kita bikin pendidikan free Supaya ini bisa kita take over Ketimbang dididik Sama orang tua Yang kemudian Nggak fokus Mohon maaf ya Sebagian juga Jahiliannya Nggak bisa kita ubah Minum Mabok Apa itu di kampung-kampung Anaknya diselamatin Di pondok Dan itu kan Al-Khoirot Itu kan yang dilakukan Kiai-kiai besar Di Jawa Timur Nyelamatin anak-anaknya Mulia banget ya Dan nggak bayar Nggak apa Masya Allah Dan itu menyelesaikan Banyak masalah Indonesia Bangsa ini Gitu kan Ya artinya Ketika kemarin Kita ngomongin tentang Sorry ya Sorry tuh saya Jadi aku jadi harus Balik lagi ke belakang Masih-masih yang dikunci Masih-masih yang Yang apa Infaknya gede Banyak terus aja Ditumpuk Tapi orang sekitarnya Nggak bisa makan Pendidikannya Masih pada mal Orang-orangnya pada kelaparan Sedangkan disana Ratusan juta Berapa ratus juta Gitu kan Sehingga kan sebenarnya Disini ada Ada permasalahan besar Kesenjangan Gitu loh Antara yang kaya Dan yang miskin Antara orang yang punya Akses pendidikan Dengan orang yang tidak Punya akses pendidikan Dan wakaf Zakat Infak Ini bisa menyelesaikan Semuanya gitu maksudnya Iya gap ini bisa dihajar habis Bisa dihajar habis Sekarang yang terjadi kan Anak orang kaya kan Makin kaya terus Iya bener Saya ngeliat temen saya Pinter luar biasa Di Monash Melbourne Mamaknya kaya bro Nggak pake beasiswa Nggak nyari LPDP Segala macem Apartemen ditaruh Di depan Victoria Library Iya Iya Melbourne Langsung Monash depan Dua anak Dua putri Apartemen Kasih segala macem Brilliant Ngomong bahasa inggrisnya Wajar SMA nya aja 12 juta Sebulan bro Di sentul sana SMA internasional Jadi Kalau ini dibiarkan Maksudnya Kalau pendidikan itu Kompetisi begini pak Dan saya Pulang ke balik papan Ngeliat saudara-saudara saya Di Ya termasuk Di daerah yang Tidak Bukan daerah Sejahtera gitu ya Itu berputar pak Kemiskinan Om saya yang dulu Lingkaran Lingkaran Kembodohan Misalnya Ngojek Terus Kemudian Sepupu saya Itu berputar Berputar Anaknya juga gitu Berputar Saya nggak terlalu banyak ngomong Di keluarga besar Tapi kenapa saya pulang ke balik papan Dan bangun masjid Karena juga terpanggil Ini nih Siklik yang harus diputus Dan wakaf ini menyelesaikan pak Wakaf ini menyelesaikan Makanya kalau kita sebut Misalnya tadi awal-awal Kita ngobrol Dimana sih buktinya Gontor 600-400 ribu SPP sebulan Anak bisa makan Tiga kali sehari Dapat asrama Dapat jasa pendidikan Mungkin kita apa aja yang beli Coba dihitung Pas 10 ribu kos per hari 15 ribu kos per hari Gimana seorang anak bisa makan Kalau Gontor nggak bangun Badan wakaf yang profesional Membangun itu semua Belasan ribu santri Dan itu dicontohkan oleh Pondok-pondok baik Pondok alumni Pondok cabang jelas Satu manajemen Dari mana sih Kalau ada wakaf produktif Kalau kita ke Ponorogo Kalau kita ke Ponorogo Lihat aja peta itu ada Gontor poltri Mereka punya puterangkan ayam Mereka punya penggilingan beras Mereka punya sekian hektare Lahan sawit di pekan baru Mereka Jadi Gontor membangun ekosistem Jadi Islam ini tentang ekosistem Pak Makanya gini ya Kamu sholat sendirian satu Sholat berjama 27 Kita ini Sedari awal dididik syariat Itu bersama berjama ekosistem Mesjid bareng-bareng Sekolah aset bareng-bareng Ini bareng-bareng Terus sekarang kenapa kita disuruh sendiri-sendiri Menarik ini Coba lihat Pak Di film Robin Hood Atau misalnya di film Avenger Di film Nordic Atau di film Apa ya Yang Inggris masa lalu itu Keluarga itu kan berkumpul Dalam satu wilayah Punya anak Terus dia bangun rumah Kotok-kotok-kotok Pak Lur Kemudian dia bangun ekosistem kan Betul Dia bangun tenda segala macam Suku Kayis lah Suku Kayis R2 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 kan juga tenda-tenda Ada lihat gak Pak Dia sibuk leasing KPR Enggak Ada lihat gak ekosistem dia Enggak Berjama-berjama Mereka-mereka tenda Saling kerjasama Gotong-royong Oh mau dagang kesana Mereka bikin kerajinan Ayo kita dagang Nanti uang Mereka seperti itu Mereka cari tempat Sama-sama Jadi Islam itu Ekosistem yang bangun Kebersamaan Dan salah satu temuan Kenapa kemudian Mujahid kita itu Mantap sekali dalam perang Jadi Ngelawan 200 ribu Solid Walaupun kita 30 ribu Salah satu temuan Dari kajian ilmiah Yang saya baca Itu karena mereka ngeliat Bahwa Mujahid ini ngeliat Bahwa keluarga mereka diurus Islam mengurus ekosistem Islam mengurus masyarakat Jadi tenang Tenang dan Persia kan saya begitukan Makanya kita bukan penaklukan Oke Kita bukan syaitorah Justru Futuhat pembebasan Futuhat pembebasan Kita pembebasan Maka Mujahid bilang Aku akan bebasin kalian Sama seperti Madinah Itu indah loh Gitu Ini saya gak Nge-framing Masalah saya tengkar Dengan pajak Enggak Saya juga punya Konsultan pajak Dan bayar Gitu Karena saya temenan Sama Sri Mulyani Kan saya ngomong Menteri Keuangan Arti Kan saya bersahabat Dengan negara Itu konsep Pilihan Moderasi Islam Yang saya pilih Tapi intinya adalah Kalau kita kembali Dengan konsep Wakaf ini Itu juga yang membuat Kemudian Negara itu kuat Karena dia ngeliat Ini pantas dipertahankan Ini pantas diperjuangkan Ini pantas dibela Istriku dijaga Anak-anakku bisa sekolah Ini bisa makan Kalau kelaparan Jadi kelaparan itu Hal yang haram Pak Di dunia ekosistem Islam Bukan kompetisi Sementara kan kita ngeliat Ayo kompetisi cari makan Ayo kompetisi cari kerja Jadi gini loh Islam Benar Lu bisa makan Bisa sekolah Bisa kesehatan Oke Nah ayo kita kompetisi Kita juga gak komunis Pak Kalau komunis itu kan gak Artinya Di level yang penting Sudah sama dulu Itu gak boleh berkompetisi Tapi setelah itu Silahkan Iya Berkompetisi untuk dapat itu Secara mandiri Boleh Tapi kalau misalnya ada yang miskin Gak boleh ditinggalin Paham Dengan zakat Dengan infak Dengan infak Garisnya sama Baru kemudian silahkan Gitu loh Kalau komunis kan beda Kalau komunis gak boleh ada hak privat Gak boleh ada hak privat Di bagi rata makanya Flat besar Jalan besar Rumah di jatah kita Enggak Boleh ada yang rumahnya lebih besar Boleh Tapi gak boleh ada yang gak punya rumah Anda mau jadi sultan Sultan Andara Andara Sultan apa ya Anda mau punya rumah seribu meter persegi itu Halal apa itu Boleh-boleh saja lah Tapi jangan lupa kanan-kiri Urusan Al-Hakum Mutakatur itu kan Definisi orang mewah itu beda-beda Kalau sedekannya banyak Terus gimana kan Tapi gak boleh ada yang kemudian Gak punya rumah Menarik Sementara kita lahan begitu banyak Ngasih rumah untuk Rakyat miskin Misalnya Tunawisom sekian puluh juta Kita gak sanggup Padahal kan Kalau masing-masing masjid Misalnya bangun wakaf flat gitu Kita bangun rame-rame Oke Siapa yang mau tinggal Kita berikan waktu Dua tahun Periode Grace Dia bangun kehidupan Sambil tinggal di tempat sementara Kan Gak apa-apa juga Sebetulnya Menarik Benar Benar Saya pernah bikin nikah masal Bro di balik papan itu Waktu masjid masih dipegang Sama ke Ana Nurul Tijara Mubarokan Dan kami akan lakukan juga Di masjid berkaboks Resepsi gratis Infak Tempat kita kerja sama-sama orang Dan segala macem Tiga pasang setiap Sabtu Kita sempat jalan Tiga batch Sembilan pasang Kita nikahkan Sekarang nanti Kalau masjid berkaboks Punya auditorium wakaf Punya alat nikah wakaf Makan resepsi Infak dan seterusnya Bayar KUA dari kita Free Lu mau nikah Udah nikah Dinikahin Tiga pasang Sabtu ini Oke Sebulan dua belas pasang Saya murah Udah nyoba Kita namanya bantu nikah Baru dicoba kemarin Satu Alhamdulillah Tujuh ratus orang yang daftar Si Indonesia Serius Bagus Kami cuman Kami waktu itu baru coba Untuk satu Alhamdulillah Selesai nikah Fundraisingin Bahkan Iya di fundraisingin Bahkan Bisa ngasih modal Tiga juta rupiah Untuk biaya hidup Dan subhanallah Ini soleh-soleha banget Yang satu Hafal Quran Tujujus Yang akhwat dan usia Masih 20 tahunan Living cost murah gak Murah Ketika Ternyata kalau kita Bisa ya Kalau berjamaah Siapa bilang gitu Nikah tuh Uh mahal Nikah apa Tapi dengan kebersamaan Kerjasama Banyak orang yang akhirnya Ih mau dong Ngebantu orang yang ini Nikah murah Pakai aset wakaf Tinggal di Hunian sementara wakaf Punya anak Melahirkan di Klinik bidan Bidan wakaf Sekolah-sekolah wakaf Sampai gede Mandrasa jam iya Mati dalam Fasilitas wakaf Dari wakaf ke wakaf Hidup muslim itu Itu yang harusnya ada Dari lahir sampai mati Dalam fasilitas wakaf Sallallahu salam Lakukan sama para sahabat Itu makanya gini bro Kalau kita lihat Kenapa sih ulama dulu Bisa ngumpulin hadis Kayak apa gak ada kerjaan Kok bisa baca kitab Apa gak ada kerjaan Dikover oleh Ketika orang udah punya Kualitas hidup yang layak Dia akan menyelam Pada hal-hal yang Sangat manfaat Sekarang kebalik Saudara kita udah hafal Quran Sekarang habis hafalannya Gara-gara cuma ngejar Gaji 3.500.000 2.800.000 Habis lagi Nyicil motor Habis lagi Bayar sewaan rumah Habis lagi Anak sekolahan Kita ini dikerjain Sekarang ini Ketika wakaf gak ada Ketika kita meninggalkan Teknologi ini Kita hancur Menarik Makanya saya ngeliat sendiri ya Saya terima kasih pada Kiai Sandi Kiai Syahi Teman-teman saya Guru Kiai Lukman Saya ngeliat sendiri kok Begitu digratiskan Pondok-pondok Ini sekarang kan Gerakan infak beras Seperti yang antum to 500 ton lebih gitu ya Pondok-pondok itu cerita Kalau ada bantuan Datang entah formal Dari mana-dari mana Dipotong 40% Dipotong 30% Datang juga kapan tau Kadang datang-kadang gak Sekarang beras datang Tiap bulan Kalau pondok ini 5 ton 5 ton datang Bandung ini kan gede 90 ton Dan jalan Itu menurut saya Masih gigi satu Umat banyak yang gak tau Masih pake online Masih belum ngegas Belum maceranya di GBK Terus donatur Masih 300 ribu ID Umat diselam 300 ribu Masya Allah Baru 300 Tapi baru 300 ribu Dari kuota berapa Kau muslimin dewasa Produktif 150 juta orang Jadi menurut saya Kiai Sandi ada market Mohibinnya Jadilah pesan tren Mabda Antum juga ada Setia Purkon dengan Youtube Dengan apa Menurut saya ini harus kita Create gitu loh Dan Dan Fokusnya Aku selama ini sebenarnya Ya dengan guru saya juga Dari udah ada mungkin 5 tahun 5 tahun kebelakangan ini Tapi saya Gak se Gimana ya Gak se Se Ya Se clear ini gitu Karena baru konsep 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 Tapi ketika saya Tahu ilmu ini Makin wow Bener ya Serius Ini bener-bener Keresahan saya Alhamdulillah Terjawab oleh Kang Randy Bentar Kita break dulu Dalam beberapa Menit ke depan Ya Masih di Setia Talks bersama saya Setia Forkono Wali Dan Kang Randy ya Kang ini Menarik ya Jadi kita udah ngomongin Tentang Banyak hal Tentang Wakaf ya Apalagi sih Yang lebih Mau kita Gali lebih dalam Tentang Wakaf ini Jadi kalau kita Berdiri Wakaf itu Ada tiga Kisah Kisah yang pertama Rasulullah datang ke Madinah Membebaskan tanah Anak yatim Beli dan membangun Masjid Nabawi Jadi Masjid Nabawi itu Wakaf Rasulullah Bukan tanah dikasih Itu uang Rasulullah Ya Salallahu alaihi wassalamu'alaum Assalamualaikum Assalamualaikum Wa alaikum Yang kedua adalah Sumur Sumur Rumah Itu waktu itu Madinah kering Ada Sumur punya Yahudi Usman membebaskan Usman membebaskan Pokoknya singkat kisah Usman membebaskan itu Maka yang kedua adalah Wakaf itu terkait dengan Fasilitas publik Fasilitas publik Nah makanya Dalam Teknologi fiskal Daulah Islamiyah Sebetulnya Ini saya belajar mandir ya Gak ada terkait Harokah Islam Apa-apa ya Supaya gak disalahpahami Saya melihat teknologi fiskal itu Infrastruktur itu Wakaf Di kementerian Awkof Jadi kementeriannya masih ada di Mesir Sekarang negara mereka punya Namanya kementerian Awkof Memang yang mengurusi wakaf Jadi infrastruktur disitu Menteri ya Kementerian Itu Perapihan aset wakaf ini Sudah dijalankan di masa Umar Kalau gak salah Lebih rapi lagi di masa Usman Bin Affan Nah Yang ketiga Yang produktif Yaitu ketika turun surah Di Alimron Kalau tidak salah Tidaklah kamu mendapatkan Predikat Albir Kecuali kamu Menginfakkan Apa yang kamu cintai Ini Umar Begitu mendengar Umar bin Khotab Begitu mendengar ini Lari ke Rasulullah Ya Rasulullah Saya punya lahan di Khaybar Bagus banget Ini gonimah saya Dan hasil Kebunnya luar biasa Maka kata Rasulullah Tahan pokoknya Wahai Umar Mulai sekarang Kebunmu tidak boleh Dihadiahkan Tidak boleh diwariskan Tidak boleh dihibahkan Dan sedekahkan hasilnya Maka inilah Konsepsi dari Wakaf produktif itu Jadi misalnya Lahan ini ya Lahan wakaf Misalnya saya pernah ketemu Dengan jaringan Saudara Muhammadiyah Ada ratusan Tanah wakaf akad Bahkan mungkin ribuan Di Muhammadiyah itu Yang Muhammadiyah juga Bingung Mau diapakan Mau diapakan Ini bukan karena Muhammadiyah gak punya kapasitas Kita tahu Muhammadiyah ini Organisasi besar Tapi narasi di Muhammadiyah kan Kalau gak dibikin sekolah Atau dibikin apa Sedikit resisten Mungkin di persyarikatan Setahu saya Karena ini kan Biasa lingkungan Dipegang oleh DPD Atau perwakilan daerah Untuk membisniskan tempat ini Padahal misalnya Kalau tempat ini Kemudian Diatangkan pengusaha muslim Dia bangun aja Semi permainan di atas itu Itu kerja sama lahan bisa Atau tambah sedikit lah Ada lahan wakaf Lahan wakaf itu kan Boleh diatasnya Berdiri bangunan wakaf Langsung saja bangun ruko Atau langsung saja Bangun restoran Habis itu suruh Pengusaha untuk ngisi Maka tanah restoran buildingnya Punya ormas Atau punya masjid Atau punya entitas dakwah Nanti bagi hasil Dan itu kita lihat Di depan masjidil haram Kan itu gedung Zamzam tower kan Wakaf ta'ala Masya Allah Tapi operatornya kan Pullman Bebas Hilton ada disitu kan Semuanya wakaf Tidak ada kepemilikan mereka Mereka hotel operator Nah ini yang kemudian Harusnya umat islam Mulai sedikit terbuka Karena banyak yang salah faham Ini kan dana wakaf Kalau rugi gimana Gak ngerti Capex dan Opex Capital expenditure Kan gak habis pak Tanahnya milik masjid Rukonya milik masjid Bisnisin aja bakso Yang bisa rugi pengusahanya Pengusahanya masuk Suruh bawa Swastanya kerja sama-sama Suruh bawa lah Modal kerja segala macem Alat masak segala macem Kalau rugi kan rugi sih pengusaha itu Iya benar Kalau ada untung berbagi dengan masjid Teraudit Audit dikasih aja Jadi antara untung Atau belum untung Tapi gak ada rugi Karena si tempatnya Masih tetap ada Capex Tempatnya ada Nah sekarang kalau misalnya Oh itu rugi dong Tempatnya gak dipake Eh tempatnya dipake Tapi kemudian gak menghasilkan Emangnya kalau gak dipake Bisnis bakso menghasilkan Gak usah ngomong gitu Lama kita Sekarang tanah wakaf yang idol Itu banyak Makanya ini kan Ibu Sri Mulyani Barang milik negara Banyak kantor-kantor Gak kepake Tempatnya strategis Hebat loh Ibu Sri Mulyani itu Malah bilang Ini kantor tempat strategis Pindah Tempat strategisnya Jadiin mall Benar Benar Luar biasa menurut saya Cuma ya Birokrasi ya Ibu juga Bukan punya yang negara ini Nah kembali lagi ke wakaf Jadi wakaf itu Dimanfaatkan Langsung Kayak masjid Dimanfaatkan langsung Dimanfaatkan langsung Atau diproduktifkan Atau diproduktifkan Hasilnya kembali Ini hebatnya Hasilnya nanti kembali ke masjid Sebagian bisa untuk pengusaha Saya ambil simulasi ya Saya masjid berkabok sih Masjid berkabok Saya bangun Lalu kemudian ada orang wakaf nih Avanza lah gitu Bang ini Avanza baru bang Bismillah wakaf Oke Kami gak gunakan untuk operasional ya Izin jadi gokar Izin jadi grab Storan itu kan Kalau di gofleet Temen saya ngomong kan Satu hari bisa lah Dapat 300 ribu Itu kan Setelah dipotong Jadi drivernya Terus dipotong sama Leasing dan segala macem Ya Kalau gak salah bersih-bersih Sehari bisa 300 ribu lah Nah ini kan Udah mobil wakaf Jadi pendapatan langsung tuh Pendapatan langsung Mensejahterakan gokarnya juga Mensejahterakan jamaah masjidnya juga Terus begitu ada setoran Untuk masjid Untuk 30% Untuk pengelola gofleet Dan yang manajemenin orang ini Karena ini harus bisnis kan Harus berkompetensi juga 70% masuk ke masjid Iya Produktif banget Produktif Saya ada satu modeling nih Dapur Pontianak Jadi Nasi berkabok Sini kan akadnya 10 ribu Setahun ini kita Dari 10 ribu itu Kita harus nyiapin alat gitu Untuk masak Lalu kemudian gimana ya Caranya Supaya kita bisa pakai Wakaf alat ini Jadi Wakaf alat Wakaf Dana wakaf jadi alat masak Kita sempat gak bisa gunakan itu Karena dapur kami juga komersil Gak boleh dong Alat wakaf Kok dipakai komersil Iya Ini gimana perhitungannya Kan ini kan wakafnya Untuk berkah box gitu Maka dibalik pak Wakaf alat ini Untuk berkah boxnya free Tapi kalau dia digunakan Untuk komersil Dia ada cas Komersil Balik kesana Saya hitungin nih Kalau komersil Kita jual sekian-sekian Mungkin setup dapur Dan alat-alat Dia gak boleh sewa tempat ya Karena dana wakaf Gak boleh untuk operating Tapi untuk Gipsum Galvalum Yang sifatnya fisik-fisik itu Boleh Kapex Tapi kalau Kalau yang Sifatnya Opex Dia gak boleh Saya hitung 50 juta pak Saya hitung 50 juta Terus saya hitung Revenue komersil Kalau kita jual Nasi kuning Sekian ratus Box gitu-gitu 5 juta per bulan Jadi Jadi mesjid invest Alat masak 50 juta Dengan performa Yang udah berjalan sekarang Bisa dapat 5 juta 10 bulan balik modal Terus jalan Terus paling Perawatan kalau ada panci Pecah apa Ganti lagi itu Murah 300 ribu Berapa Tapi 50 juta Pondasi segala macem Tempat makan Di Building semi-permanent Dan segala macem Komersil jalan Sudah bisa segitu Jadi Intinya Nah pertanyaannya Ngapain sih Mesjid Mesti banyak Banyak bisnis Lalu kemudian punya input Yang banyak Dan seterusnya Kan itulah Hakikat dari mesjid melayani Ini kan khidami umat Pelayanan itu Butuh kos Ini yang rusak Di umat ini Pelayanan itu Butuh kos Sekarang anda gimana Mau oke WC yang bersih dong Saya pernah ngelola mesjid Itu pengeluaran Untuk cleaning service Yang profesional Itu Kita perol Sampai 12 jutaan Hanya untuk Cleaning service 15 atau 20 malah Karena waktu itu Saya operating 80 sampai 100 Di mesjid itu Mesjid orang kaya memang Mewakif pengusaha gitu ya Jadi Kalau memang mau Toiletnya mencelining Maksudnya bersih Dan segala macam Itu kan butuh kos Kalau mau anaknya Didiri dengan baik Lihat sekolah internasional Yang anaknya canggih-canggih bro Gurunya gajinya 20 25 Benar Gurunya percaya diri Ngajarnya bahasa inggris Canggih Bisa riset 20 25 bro SPP nya tapi 12 Kan ditarik di SPP Balik dong Kenapa sih Gak bisa Anggaplah 15 Atau Kita guru SD Islam 8 juta Udah terkejut lah 8 juta kali 40 orang Misalnya udah 320 Carilah 320 juta Income dari Bisnis roti Dari mana Dari mana Bayar guru Sekolah Free Itu sekolah Tinggal copy paste Ke rumah sakit Gedung rumah sakitnya Wakaf Alatnya Wakaf Dokter Spesialis Tetap dibayar sesuai Tetap dibayar sesuai Dari mana Dari Wakaf produktif Dari Wakaf produktif Dari Wakaf produktif Dan ini penting ya Saya begitu bangun masjid ini Banyak beberapa kontrak Datang Ren Aneh kalau bantu Antum Gratis Ren Antum tau jawaban saya Saya bilang Saya akan bayar Sesuai harga pasar Iya Kalau kamu mau Wakaf Nanti dari yang kita bayar Kamu Wakafin lagi boleh Karena saya gak mau Kamu datang kesini gratisan Terus kita gak bisa Tuntut value Menarik Menarik Jadi kalau Antum Pasang sound system Di masjidnya berkabok Seberapa harga pasar Pasang sesuai harga pasar Karena saya akan Bentak kamu Misalnya salah Sama seperti kamu pasang Di tempat karaoke Itu Islam Keren Itu Islam Nah sekarang kita minta Gratisan Gratisan Guru disuruh gratisan Berkorban Ini perjuangan Segala macem Dan seterusnya Orang disuruh gratisan Jadi buru Bangun Sembarangan Jadi umat ini Hancur kalau kayak gitu Karena uangnya jadi Gak muter kan Hancur Dan pola berpikir Seperti ini Yang akhirnya membuat Kita gak maju Kita bangun gedung Mahal-mahal Gak ada yang ngelola Gimana mengelola Gak ada bisnis modelnya Iya Gimana orang mengelola Gedung dirawat 24 jam Sampai bagus Bersih Orang pake Sebebas-bebas Apalagi sekarang Kang Randy Dengan adanya pandemi Semuanya jadi Teriset menurut saya Pendidikan Orang jadi Kok mahal sih Jadi sekarang orang ngitung gitu Harus Bu maaf Ada uang Ada uang bangunan Kan saya Gak Anak saya gak Gak masuk sekolah loh Ini kan zoom Akhirnya sekarang Orang jadi ngitung pak Nah ini nih Kalau ngomongin Akhirnya pendidikan Komersialisasi Akhirnya jadi orang Ngitung-ngitungan Aku udah bayar sekian Aku harus dapetin Ini dong Gini-gini Akhirnya gak ada yang namanya Iya ya Aku jadi Paham Kang lanjut lagi Ke orang yang misalnya Dia mau wakaf Wakaf apa aja sih Yang bisa dilakukan Jadi yang pertama Jadi yang pertama sebetulnya Wakaf itu secara asas Wakful zat Jadi memang zatnya Diwakafkan Tanah Tanah Misalnya bangunan ada Langsung bangunan Bangunan Karena ini Wakful zat Sebetulnya Kalau kita lihat Terorema Sejarah Islam itu Hampir semuanya Bisa diwakafkan Ada yang menarik Misalnya gini Wakaf Barang pecabelah Jadi ada Satu Pengusaha muslim Di zaman Saya lupa Apakah di zaman Umanbir Abdul Aziz Pokoknya di Kisah-kisah Tabin Tabin Wattabit itu Dia mewakafkan Tembikar Jadi barang-barang Yang pecabelah Dari Tanah liat itu Supaya kalau misalnya Orang ada Mau butuh alat makan Ngambil disitu gratis Iya Lalu ada wakaf Perhiasan Ini lucu juga Jadi perhiasan disitu Di pool wakaf Kalau Mau walimah pinjam Dan ada Budget untuk Mas Kawin Eh Antum mau nikah Ini mas Kawin Nanti kalau misalnya nikah Kan suka pakai emas Nah ini kita pinjamkan Nanti balikin lagi Wakaf Ada wakaf sampai Wakaf kuda Jadi gini Ini ada kuda Sehat-sehat-sehat Jadi kalau ada yang misalnya Ini wakaf kuda Di Surya Damaskus Syria Nanti kalau ada kuda Dari Madinah Jalan Lalu kemudian Lima hari lagi Mau pulang Kudanya masih capek Ambil yang seger Jadi wakaf itu Sampai segitu Nah jadi Luas banget ya Luas banget Mobil kalau kita berarti Mobil Motor Malah kalau anda Search Wasbillah Anda search Wasbillah itu Bangunan Seperti kotak Di Mesir Sekarang bangunannya masih ada Anak-anak kan dikutap Itu lantai satunya Ngambil air bersih Bisa diminum Lantai dua aja Tempat pengajaran Madrosa Makanya coba Perhatikan ini Lantai dasarnya Tempat ambil air Bisa diminum Kau muslim ini tuh Gak beli air mineral Sekarang kita ada Tiba-tiba punya Budget air galon Ini peradaban apa Ini mundur pak Peradaban pak Rumah sakit bayar Sekolah bayar Ini bayar Peradaban ini Gak maju Peradaban ini Sedang mundur Ke belakang jauh Karena yang islam Tunjukkan air itu Gak beli Salaudin Alayubi itu Mengalirkan dari dalam Kerajaan dua Aliran itu Air bersih Dan air susu Dari dalam Kerajaan non-stop Mengalir Ke tengah Tinggal ciduk Jadi protein itu Yang sekarang New Zealand Bagi-bagi Susu itu Sultan Salaudin Ayah Lubi Bukan Peknya pak Susunya Ngeri Ngeri Hebat Ini peradaban wakaf Nah termasuk Yang tadi kita bicara Yang tadi kita bicara Sekarang itu Sebetulnya Anak muda sekarang ini Saya juga Rada khawatir Kan didorong untuk Memiliki 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 Jadi sultan Sebetulnya Kalau kita lihat Metodologi istilah Sultan itu Di pengelolaan Sultan itu Nazir Jadi kalau ada Sultan kekhalifahan Dia punya Dia berhak Atas pengelolaan Pengendalian aset Milik umat Bukan punya dia Tidak boleh Dia wariskan ke anaknya Tidak boleh Dia perjual belikan Tapi dikelola Jadi umat ini Sebetulnya Punya PR di pengelolaan Ini yang terakhir Rada seru Boleh ya Saya sampaikan Pak disini Masih setengah jam lagi Masih boleh pak Santai Apa kata Ibu Sri Mulyani Barang milik negara Entitas pejabat Birokrat Lebih suka Bangun gedung Karena sebenarnya kita Di bangun gedung Ada proyek mungkin Ya Seperti gitu Tapi gak suka melihara Setuju Gak suka memproduktifkan Bahkan ada gedung Begitu jadi lempar-lemparan pak Antar kementerian Dan Pemda Kata daerah Ini gak dari APBD Gue gak mau Akhirnya tamuan BPK Ini gak ada status Kementerian gak mau kelola Pemerintah daerah gak mau kelola Itu Ibu Sri Mulyani Dalam ceramahnya Terbuka tentang itu Nah aset wakaf itu Juga penyakit umat Juga sama Senang bangun gedungnya Senang bangun ini Tapi kemudian Gak mau ngelolanya Gagal berpikir pengelola Termasuk masjid Setuju Misalnya masjid Mentereng apa Kan sebetulnya ada Valuasi costnya dong Usability Anggaplah Kalau bahasanya Ibu Sri Mulyani Bukan Bukan money value-nya Tapi kemudian Social value-nya Oke kita dong Social value deh Masjid sudah jadi Dipakainya berapa jam Sehari Lima jam bro Paling dari Marbot buka Setel tahrim Assalamualaikum Lalu kemudian Solat Sampai yang zikir terakhir One hour Lima waktu Lima jam Mungkin maghrib Isya mepet Lebih short lagi Mungkin cuma empat jam Per 24 jam Jadi usability-nya Less than 20% Padahal kan masjid Harusnya Beresin dong Kita peradu solehin Kasih kamera Segala macam Bagi ke jamaah Didik Beresin dong Kita fikir Atau apa Terus buka dong Untuk anak-anak Bisa belajar free Kalau gak bisa makan Buka dong Dapur umum Harusnya ada pelatihan Public speaking Di masjid Harusnya ada pelatihan Peranikah Di masjid Jangan pula gratis Pembicaranya dibayar Costingnya harus dihitung Maka saya pernah Kalau lah masjid Yang tiba-tiba Kita naik 50 juta pengeluaran Karena kita 500 ribu 100 juta Kemudian program Kita banyakin Karena infak juga banyak Karena jalan Karena jalan Jadi gini Zakat itu Untuk Jaringan pengaman Sosialnya Wakaf itu Kendaraannya Infak itu Bensinnya Jadi kalau anda Wakaf 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 Lalu kemudian Jamaah anda gak mau Berinfak Program juga gak jalan Itu yang terjadi Lahannya ada Ininya ada Karena infaknya gak didorong OPEXnya gak ada Tapi OPEX OPEX Dana wakafnya siap Tapi kalau anda gak punya Infrastruktur Anda juga gak bisa jalan Mobil gak punya Gedung gak ada Tempat bertemu gak ada Jadi teknologi ini Harus tuntas Z E W Zakat Zakat Infak Dan wakaf Jadi kalau misalnya Ini kita tegakkan Zakatnya aja kita tegakkan Itu kan Orang yang hidup Jadi standar Lalu kemudian Ketika wakafnya Kita dorong Kita gerakan Kependidikan Dan kesehatan aja Fokus dua hal itu tadi Dan seluruh Entitas seluruh Apa Bisnis produktif Dan segala macam Ini jadi Dan ini solusi buat semua Bukan cuma orang miskin Sorry to say Pengusaha juga lagi butuh ini Bingung kan Pengusaha sedang butuh ini Sekarang pengusaha Kalau butuh modal kemana Otaknya Keperbankan Padahal kalau wakaf produktif ini 10 ribu dikumpulin dari umat Lalu kemudian jadi lahan Kita tinggal ngomong kan Terus kita misalnya punya Standby dan wakaf 1 miliar Atau misalnya 100 miliar Datang kan pengusaha Nanti punya idea Apa sih Oh saya punya idea nih Pengolahan susu Gini-gini Sapi super gini Itungin Oh iya saya butuh 200 juta Oke pencairan Kita dealing Kamu kelola Berapa persen Kamu mau ngasih masjid Bisa deh 65 persen Oke kamu 35 Kita jalan Tim audit turun Tim legal masjid turun Satu dokter keuangan masjid Taruh disitu Penjualannya kemana Oke bisa diserap Sama jaman masjid Jadi pak pengusaha Tetap punya izah Dan masjid juga Akhirnya Asetnya berkembang Kenapa Karena diserahkan Sama profesional Diserahkan sama pengusaha Repotnya masjid Sekarang ketika dia mau start Dia suruh lagi orang berkorban Ngerunning bisnis Digaji per bulan kecil 400 ribu Gimana martnya mau jalan Gimana kemudian kos-kosan masjidnya mau jalan Ini kan kompetisi value sama market Jadi sekarang ilmu entrepreneurship Social entrepreneurship Yang namanya socio-preneur Inilah socio-preneur gitu loh Sosio-dakwah-preneur malah Sosio-dakwah-preneur Ngerti dakwah Ngerti syariat Ini yang kita butuhkan sekarang ini Multi-competence people gitu loh Jadi sekarang ini terpisah-pisah Tau wakaf melotok Tau syariat melotok Di ujung gak tau value sama bisnis model Tau bisnis model Tau manajemen barat Gak ngerti syariat Pokoknya sekuler mentok di kiri Akhirnya jadi ngegedein dirinya sendiri Akhirnya jadi buah sendiri Maka kita perlu ini titik temu di tengah Dan menurut saya Allah mentakdirkan saya kesini gitu loh Alhamdulillah Allah Kasih karunia Faham manajemen Faham Alhamdulillah mudah-mudahan ini Pelan-pelan Tapi Sepengalaman saya setahun Bismillah Wattakullah Waiyualimukumullah Ini karena pertemuan Dua arus ini Menarik 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 Sebagai contoh waktu Sorry saya lanjutin Sebagai contoh waktu saya Akuisisi lahan 2100 meter Dana wakaf Gak pake uang apa-apa Kita cuma tunjukkan setahun ini Berkaboks begini nih Cuma nanti gak boleh pake uang ini Karena ini uang nasiboks Iya beda Saya di link itu 3,5 Atas nama yayasan Bukan pribadi Tapi saya bilang Saya punya tanah Kalau dana wakaf pertama Hanya untuk tanah Maka aliran dana wakaf Tidak akan terjadi Ini sudah pandang manajemen Kenapa? Karena masyarakat Tidak melihat manfaatnya Harus nabung sampai 3,5 M Baru pembangunan Maka izinkan setengah dana wakaf Ke anda Setengah raihan dana wakaf 50% Akuisisi tanah 50% izinkan kami untuk bangun Dan walaupun ini belum lunas Kita sudah PPJB IMB nya ada Izinkan kami bangun Kalau anda percaya Dibuatlah itu Kalau gak salah di tahun ini Saya ditarget 20 juta setiap pekan Sekarang 20 juta setiap bulan Setiap bulan Realisasinya 100 Ini developer Setrendi kapan kebalik papan Kita gak over promise loh Kita over delivery Sama developer Dan Banyak yang bilang Ren ngapain kamu Untungin delivery loh Ini begitu nanti 3,5 M Jadi dia bangunin jalan kan Di perumahan itu Iya Benar Dia bangunin ekosistem Sebetulnya uang gak kemana-mana Uang kembali lagi ke umat Tapi berapa banyak Yang orang kayak saya Misalnya entitas dakwa datang Pak wakafin dong tanahnya Rusak disini Kenapa saya bilang rusak disini Satu Ketika anda paksa orang Untuk wakafin tanahnya Pasti yang jelas Gak bisa besar Atau bisa-bisa Anda dikasih fasum Fasum ini bermasalah lagi Beli dong Begitu beli Ada transaksi berputar Developer jadi ada transaksi Dana umat Jadi ada transaksi berputar That's the deal gitu loh Nah ini yang maksud saya Pertemuan dua arus tadi Kita harus lihat ini Developer harus untung Dia harus juga eksis gitu kan Supaya lingkungannya jadi Umat juga harus senang gitu Dan Alhamdulillah Bismillah Sembilan pekan ini Wakaf berkabok Sudah stabil 50 jutaan lah 40-50 juta Per pekan Per pekan Jadi anyway 200 juta Bagi Ya bagi Bagi kami startup ya Iya lah baru juga setahun kan Entitas dawa startup ini Alhamdulillah Kami patut bersyukur kepada Allah Tapi Nah makanya niatan kami bro Itu bukan begini Saya mau bangun mesjid berkabok Target 7 miliar Saya gak kayak gitu Yang saya edukasi Ayo alirkan wakaf Kamu maunya berapa Karena ini gak ada stopnya Jadi selesai kita masjid Masih ada lagi yang lain Kita aku sisi lahan Bangun penginapan Selesai kita penginapan Kita bangun asrama santri Selesai asrama santri Kita bangun peternakan kepiting Selesai peternakan kepiting Pokoknya kamu berwakaf 10 ribu setiap Jumat 20 ribu setiap Jumat 500 ribu setiap Jumat Dan kita laporkan terbuka Jadi sekarang ini Kalau saya laporan tuh Sampai detail Bukti-bukti transfer Rekap dan segala macam Kita laporkan Termasuk nanti hasil Dari aset produk kita laporkan Dan ini sedang dibangun juga Sama konsultan keuangan Supaya bisa audit akuntan publik Supaya juga Nah ini hati-hati juga Atas nama aset Karena bukan pribadi kan Kami nazir Dan komunikasi terus Sama lembaga negara Makanya Daripada banyak berteori Mending kita contohkan Betul-betul Dan saya berharap Pertemuan hari ini Ngeracunin Furkan juga Saya sebetulnya keracunan Sandi Cuma dimodif sedikit lah Iya-iya Kan kita keracunan Sandi Kita saling meracuni Dalam kebaikan ya Saling meracuni Dalam kebaikan Aku makin Makin semangat loh Alhamdulillah Serius Alhamdulillah Karena Kayaknya Pertanyaan kegelisahan Aku selama ini Mulai Ada jawabannya Alhamdulillah Iya Karena Mimpinya besar Tapi aku masih bingung Di titik mana Kita ini bisa ada Tadi betul Aku Jeleb banget Ketika Kang Reni bilang Ini ngomongin Tentang wakaf Ini ngomongin Tentang bisnisnya sendiri Jadi gimana ini Ada di titik tengah Itulah kita Kadang kan selama ini gini Kadang selama ini orang Percayalah Allah yang akan memudahkan Iya Tapi kan tetap aja Harus ada Amalah Gimana ya Tetap aja harus ada Meriam terbesar Harus ada meriam terbesar Berarti sudah ilmu Berarti sudah persiapan kan Nah disini titik ini Antara keyakinan pada langit Dengan Dengan membumi Ini harus pas Sehingga Chemistrinya Gak ada yang ngomong Ah kamu terlalu Nekan Gitu Atau kebalikannya Ah kamu terlalu Gak yakin sama Allah Titik ini akhirnya Wakaf menemukan Titik loncat Yang luas biasa Kang Tentang berkah box Terakhir Apa aja target-target Kedepan yang sedang Mau di ini Siapa tau teman-teman Mau berwakaf juga Atau berinfak juga Jadi Kalau di berkah box itu kan Kami sekarang ini Punya Kengototan Yang sudah banyak orang Yang minta ini di edit Yaitu akat 10 ribu rupiah Per satu nasi box Kenapa Mau di edit Kurang lah Masa 10 ribu Iya beberapa 25 sekarang Satu Iya kan Iya dan kalau diliatkan Di foto instagram Ya kami Nasi pepper Terus ayamnya juga Serius gitu kan Ada sayur Terus segala macem Itu banyak orang yang Ya saya ngerti lah Kasian Ini ada untungnya Enggak Untuk operating Dan seterusnya Dan seterusnya Kami di manajemen Mencoba untuk bertahan Tanda petik Di angka keramat ini Sampai kapanpun Berarti kami Secara sadar Harus melawan inflasi Iya Iya Makanya Kedepan nanti Satu hal Bahan baku Kita mau Engineering Artinya Kita mau Punya hulu Membangun Masjid Nabawi Nanti biarlah Lahan-lahan Khaibar Dan seluruhnya itu Nyangkutnya Di masjid itu Nah sehingga Metodologinya nanti Seluruh infrastruktur Berkaboks Mungkin masak Alat dapur Hasil keputusan Dewa Syuruh kemarin Boleh pakai dana wakaf ini Karena kita juga punya Constrain di Muakif Kalau bangun masjid Pemanfaatannya lama Tapi kalau misalnya Jadi alat masak Kan mereka seneng ya Jadi bantu alat masak Jadi ada infaknya 10 ribu Tapi Kelihatan kerasa banget Ya ada Ada kerasa Itu sih Dan tapi Berkaboks juga Setelah mundur ke hulu Ya Kami punya keyakinan Begini juga Jadi Kalau dilihat dari Sejarah misalnya Palestine ya Dia kan jadi parameter Sebetulnya Sehatnya umat Islam Kalau kita lihat Misalnya pembebasan Sultan Salah Dan Ayubi Yang saya bicarakan Di kitabnya Sheikh Al-Khilani 50 tahun Itu kerjanya pendidikan Pak Jadi kerjanya itu Bukan kerja Naratif Tanda petik Ya bisa dikatakan Demonstrasi Enggak kesitu Ya narasi Itu ada Tapi kemudian Yang dikerjakan Keras oleh Para alim ulama Itu adalah Mendidik generasinya Madrosa Madrosa Madrosanya open Siapapun boleh akses Seperti kita bicara tadi Dan memang Engine nya wakaf Jadi antara wakaf Dan kebangkitan umat Kemenangan umat Ini rasanya Gak bisa dipisahkan Makanya tadi Saya bahagia sekali Ketika Antum bicara Kok Clear ya Kok nyaman ya Karena kita bicara fitrah Pak Kita bicara fitrah Mekanisme kebangkitan Yang dicontohkan Rasulullah Dicontohkan Umar Dicontohkan Uthman Masuk ke zamannya Muawiyah Itu kan Setelah di zamannya Umar Aset aset wakaf Itu dirapikan lagi Makanya Living cost Atau living burden Dari kaum muslim Itu rendah Karena terlalu banyak Aset bersama Jadi nikmat betul hidup Sultan itu Yang ngelola aja Kebayang banget Kebayang banget Kalau semua orang Berwakaf Semua orang Kalau semua orang berzakat Gak ada lagi orang miskin Kalau semua orang Banyak yang berinfak Maka Makin berkah Hidup orang Dan kalau Makin banyak orang Yang berwakaf Udah Derajat Kesejahteraan itu Makin luar biasa Karena pendidikan gratis Kesehatan gratis Semuanya gratis Semuanya mulai dari start yang sama Kan mau anaknya siapa aja Bisa akses pendidikan Dan bro ini Juga Jadi gak habis-habis nih Kenapa sih ada temen kita Yang sampai beli mobil Miliaran Sampai beli piring Sampai 30 juta 40 juta Beli pelet Beli baut motor Sampai 7 juta 500 Karena gak ada narasi wakaf Orang nih Kalau infak habis Dia punya Punya feels Ini uang udah gue kumpulin capek-capek Gue kasih 3 miliar Cuma dibuat makan-makan Sayang Tapi kalau kita bilang Wakaf loh Setiap yang sholat Setiap yang belajar di gunung ini Ente dapat pala Apa gak keluar tuh Miliaran Dan mereka ini Sepi dari narasi wakaf Makanya gak keluar Yang gede-gede Nyolek yang dikit-dikit Dari tarik Pake zakat 2,5% Nyolek infak Bisa Trigger 10 ribuan 50 ribu Tapi kalau mau narik yang Uang-uang untuk beli piring 30 juta Untuk mobil 2 miliar Ente pasti pake narasi wakaf Jadi itu banyak orang kaya Yang belum terberdayakan Untuk wakaf Belum Teredukasi Iya dan padahal mereka butuh Karena gini pak Karena uangnya terlalu banyak Bingung mereka Di perusahaan orang kaya yang Di perusahaan orang kaya yang sekarang itu Mereka punya masalah ketika Regenerasi Makanya mereka mentebekahkan Kenapa sih dibuat terbuka? Supaya kemudian profesional masuk Anaknya gak bisa macem-macem Iya betul Tapi tbk kan dimain-mainin juga Di margin Di pasar saham kan Kalau ada macem-macem Di goreng Bisa hancur dan seterusnya Sebetulnya ada yang kita bisa kunci Orang kaya punya perusahaan Udah ini perusahaan saya Saya wakafkan ke madrosahnya Furkon Keluarga saya Boleh dapet 30% Namanya wakaf khairi Oh boleh Dari itu tuh Boleh Jadi diwakafkan Gak boleh dipercubilikan lagi Tapi anak saya Keturunan saya Saya kunci 40% Dari pabrik ini 60% nya Diwakafkan 60% nya misalnya Diwakafkan 70% Untuk umat Ini gak bisa dijual sama anaknya pak Dikunci Sekaya tbk Itu bisa Kayak gitu Jadi sebetulnya Ini solusi Buat bapak-bapak Pengusaha yang bingung Ini warisan gue Kayaknya dicual Sekarang pak Rata-rata pengusaha Jebret Warisan Perusahaan Anaknya jadi Hancur Kita gak Sangka buruk Sampai hancur Dibagi sama anaknya Gue diproduksi Perusahaan sendiri Pecah Gue didistribusi Makin lemah kan Konsolidasinya Padahal Bapaknya Perusahaan Komuslimin Membangun Konsolidasi Begitu sampai Anak-anak Dipecah Terpodcast Ini luar biasa Teman-teman semua Kita doakan Masin berkaboksnya Cepat selesai Dan teman-teman juga Bisa cek aja Instagram Beliau juga ya Atau Ada berkaboks Ada ini Jadi gini Langsung saja Kalau Jalur infak Minta tolong Nanti editor Jalur infak Nasi box 0811 0811 216 216 8676 8676 Ini jalur infak ya Ini yang infak ya WA Buat berkaboks WA untuk jadi nasi Untuk membangun Dan membersahai kami Di wakaf Mungkin karena sudah di edukasi Pokoknya ini wakaf nih Grup wakaf Grup mewakif Anggap aja Itu 0811 0811 41 41 99 0 nya 3 kali 0 0 0 Jadi silahkan Teman-teman Tadi ada Kalau saya bilang Ini adalah kesempatan Ya kesempatan Membuka kesempatan Buat berwakaf Enggak Enggak dipaksa juga Cuman Minimum 10 ribu Ini yang Dan ini yang kerennya Jadi gak usah Wah gue Susah loh Itu kan harus orang kaya Enggak lah Wakaf juga bisa Cuman 10 ribu kan Ini yang 350 juta Ya 10 ribuan 10 ribuan Tinggal faktor kalinya Berapa berarti Ada sih yang 5 juta 7 juta Tapi rata-rata 10 ribu 20 ribu 30 ribu Jadi yang penting itu istiqomahnya Kang ya Lebih baik besar istiqomah Dibandingkan sedikit Tapi gak istiqomah ya Oke terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Semuanya makin tercerahkan Dan makin pusing Seperti saya Kayaknya ini kita harus bergerak gitu Untuk umat Insya Allah Terima kasih Makin sukses semuanya Kita tutup dan bacakan Alhamdulillah 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 Amin Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Setia Talk Tell the truth Share happiness And inspiration Halo Buat teman-teman semua Yang udah menonton tayangannya ini Dan mendapatkan manfaat Juga inspirasi Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe ya Insya Allah Membuat kita semakin semangat Untuk bisa memberi inspirasi lagi Terima kasih